Pena wasiat jelit 4. Tiong Lengkeng Manggut-manggut. Ada satu hal yang lebih penting lagi lanjut Leong Tian Xiang, yakni sebelum pertarungan dimulai, kita harus membuat surat perjanjian lebih dulu, seandainya kau berhasil kubunuh maka Pak Hang akan menjadi milikku. Orang gila, kau tak usah ngacobe lotak karuan bentak Pak Hang dengan gusarnya. Sedangkan Tiong Lengkeng masih tetap tenang. Masih ada yang lain ia bertanya. Aku menghendaki ayah mertuamu sebagai saksi, jika sampai waktunya kau orang si Tiong ingkar janji, maka aku hendak membasmi seluruh perguruan Bu Hek Bun. Kalian dan meratakan perkampungan Ingguat San Cheng dengan tanah bukan cuma manusia saja yang kubunuh anjing ayam pun tak akan kubiarkan lewat sampai tengah malam. Tiong Lengkeng tertawa ewa, katanya. Oh Saudara Leong, apakah perselisihan antara kita berdua tak dapat diselesaikan dengan care lain yang lebih baik? Asal kau bersedia menyerahkan Pak Hang untuk dijadikan istriku, bukan saja ayahnya bisa diselamatkan. Kedudukanmu sebagai Chiang Bun Jin dalam perguruan Bu Hek Bun pun bisa dipertahankan, malah siapa tahu bila perguruan Bu Hek Bun mengalami ancaman bahaya di kemudian hari aku pun bersedia untuk membantumu. Leong Tian Xiang kata Tiong Lengkeng kemudian dengan serius memang aku menaruh sedikit rasa sesal dalam hati kecilku tapi sesal itu kini sudah lenyap tak berbekas oleh kata-katamu yang gila dan tak tahu diri itu. Hehehehe, Leong Tian Xiang tertawa dingin, ketahuilah kau Tiong Lengkeng untuk melampiaskan rasa benci dan dendamku ini, sudah 20 tahun lamanya aku hidup sengsara dan penuh penderitaan, kecuali kau serahkan kembali petang kepadaku, di antara kita tak akan ada syarat kedua yang mesti dibicarakan lagi. Leong Tian Xiang agaknya di antara kita berdua memang harus ada satu yang mampus dalam duel ini? Sebelum pertarungan dimulai, aku hendak memberitahukan satu persoalan lebih dulu kepadamu. Syarat apapunlah yang kau punya? Hayo katakan saja terus terang, aku orang Syi Tiong pasti akan menghadapinya sekaligus. Lebih baik kita jelaskan lebih dulu bahwa semua dendam dan sakit hati kita terselesaikan semua dalam pertarungan berikut ini. Aku datang kemari dengan membawa jumlah orang yang cukup banyak, kekuatan tersebut sudah cukup bagi kami untuk melenyapkan perguruan Bu Hek Bun dari muka bumi. Tapi jangan khawatir, mereka tak akan turun tangan sebelum memperoleh tanda rahasia dariku. Jika kau mati di ujung goloku, Perk Hang tak boleh ikut mati, aku hendak membawanya pergi meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Masih ada lagi hawa kemarahan sudah mulai menyelimuti seluruh wajah Tiong Lengkeng. Jika ia sampai mati, baik itu bunuh diri atau dibunuh oleh anggota perguruan Bu Hek Bun, maka seluruh perguruan Bu Hek Bun akan mengalami bencana yang paling besar. Aku akan membunuh habis setiap orang yang ada sangkut pautnya dengan perguruanmu itu. Suatu jalan pemikiran yang amat keji. Masih ada yang lain? Cukup, sekarang kau boleh meloloskan pedangmu. Sepasang mati, Tiong Lengkeng berputar-putar memperhatikan wajah Leong Tian Xiang serta sekitar tubuhnya, kemudian ia bertanya. Mana golokmu? Golok itu berada di tubuhku, bila sampai waktunya untuk dipergunakan, aku akan mencabutnya sendiri sikapnya amat tenang dan santai, seakan-akan ia sudah mempunyai rencana matang untuk menghadapi pertarungan itu. Ketenangan lawan ini segera meningkatkan kewaspadaan dalam hati Tiong Lengkeng, pelan-pelan tangan kanannya menggenggam gagang pedang, lalu menarik napas dan menghimpun tenaganya di dalam pusar, setelah itu katanya kembali. Saudara Leong, sudah setengah harian kau bicara, tapi semuanya hanya membicarakan soal bila kau yang menang, bagaimana jika hasilnya nanti menunjukkan kalau aku orang si Tiong yang menang? Kau yang menang? Tak mungkin, kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk meraih kemenangan. Gunungan tinggi air akan lebih panjang Leong Heng jangan terlalu terkebur. Jika kau dapat menangkan aku, Leong Tian Xiang tak akan meninggalkan tempat ini dengan selamat. Itu berarti ia sudah menganggap pertarungan tersebut merupakan suatu pertarungan yang menentukan mati hidupnya. Tiong Leng Kang lantas menekan tombol rahasianya dan kering pedang Ching Pengkiam segera dilolos dari sarungnya. Hati-hati, ejek Leong Tian Xiang sambil tertawa dingin. Tiba-tiba ia menerjang ke depan, sebuah jotosan keras langsung diayunkan ke dada lawan. Tiong Leng Kang merupakan seorang ahli pedang yang dihormati dan disegani oleh umat persilatan di dunia. Pedang Ching Pengkiam tersebut entah sudah mengalahkan berapa banyak jago lihai selama puluhan tahun belakangan ini. Tapi sekarang ternyata Leong Tian Xiang tidak menganggap sebelah mata pun terhadap ahli pedang yang termasyur ini, bahkan ia berani menghadapi serangannya dengan tangan kosong belaka. Tindakannya yang melanggar kebiasaan ini tak lain dikarenakan dua alasan. Pertama Leong Tian Xiang terlalu sombong, memandang enteng musuhnya, dan kedua ia memang mempunyai rencana busuk. Tiong Leng Kang sebagai seorang jago yang berpengalaman luas, tentu saja cukup mengerti kalau tindakan Leong Tian Xiang ini bukan hanya terbatas karena kejumawaannya belaka. Sambil menarik napas panjang ia mundur dua langkah, tubuhnya berkelebat ke samping untuk menghindarkan diri, kemudian pedangnya dibabat ke bawah menebas pergelangan tangan kanan lawan. Leong Tian Xiang mendengus dingin, sambil turunkan pergelangan tangannya ke bawah ia putar badan, WS, sebuah pukulan digetarkan menyusul kemudian tubuhnya melejit ke udara dan berputar satu lingkaran besar sejauh satu kaki lebih untuk menyelingap ke belakang punggung orang si Tiong itu. Tiong Leng Kang membentak keras. Suatu jurus petoh HWE Gong, delapan langkah terbang di udara, yang amat bagus. Pedang Ching Pengkiam digetarkan dan segera mengembangkan serangkaian serangan balasan. Bayangan pedang segera berkelebat ke sana kemari memenuhi angkasa, pedang Ching Pengkiam itu berubah menjadi selapis cahaya tajam yang melindungi tubuhnya rapat-rapat. Menghadapi serangan ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat yang mahadasyat itu, untuk sesaat Leong Tian Xiang agak keteter namun ia masih juga menghadapinya dengan tangan kosong belaka. Ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna ternyata telah dikombinasikan dengan ilmu langkah petoh HWE Gong yang dasyat, membuat ia dapat bergerak ke sana kemari dengan senaknya sendiri, bahkan sepasang tangannya sebentar menotok sebentar memukul dan membacok ke sana kemari, semuanya ditujukan untuk mengincar jalan darah lawan. Untuk sesaat lamanya posisi mereka tetap berada dalam keadaan seimbang alias sama kuat. Secara beruntun Tiong Lingkeng telah melancarkan 30 jurus serangan lebih, namun ia selalu gagal untuk merebut posisi yang memguntungkan karena semua serangannya sebagian besar dapat dihindari lawan. Leong Tian Xiang yang mendekam diri selama 20 tahun, kini betul-betul berubah menjadi lihai sekali, bahkan kehebatan ilmu silatnya sama sekali di luar dugaan Tiong Lingkeng. Tapi dengan demikian justru telah memancing rasa ingin menang di hati Tiong Lingkeng, ia berpekik nyaring, serangan pedangnya segera dilancarkan makin gencar. Cahaya tajam tampak berputar Kian kemari cahaya pedang dari kecil berubah makin besar dan kemudian berkembang menjadi sebuah lingkaran besar seluas satu kaki persegi yang mengurung tubuh Leong Tian Xiang dibalik lingkaran cahaya pedang tersebut. Menyusul kemudian lingkaran cahaya pedang itu dari besar menyusut semakin kecil seperti sebuah jala ikan yang ditarik ke atas, jaring tersebut makin lama makin kencang dan makin bertambah rapat. Kali ini cahaya pedang tersebut berlapis-lapis dan lihainya bukan kepalang. Dalam keadaan demikian, sekalipun Leong Tian Xiang memiliki ilmu langkah petoh HWE Gong yang lihai, di bawah kepungan cahaya pedang yang berlapis-lapis itu ia menjadi kewalahan juga sehingga tak sanggup berkutik lagi. Dengan cepat cahaya pedang itu mengancam tiba dengan amat dasyatnya. Menghadapi ancaman lawan yang begitu hebat dan mengerikan, Leong Tian Xiang tidak menjadi gugup ia masih dapat mempertahankan ketenangannya seperti sedia kala. Mendadak pedang Ching Pengkiam di tangan Tiong Lengkang menusuk dada Leong Tian Xiang dengan jurus Chiang Hang Hap It, selaksa ujung pedang bersatu padu. Tusukan tersebut bukan cuma disertai dengan tenaga serangan yang hebat, lagi pula dipakai tepat pada saatnya, Tusukan itu menyerang tiba di kala Leong Tian Xiang yang sedang bersiap-siap menarik kembali telapak tangannya. Padahal ilmu langkah petoh HWE Gong sudah terkunci oleh lapisan pedang Tiong Lengkang hingga tak mampu dipergunakan lagi, menghadapi tusukan yang datang secara tiba-tiba itu, agak sulit juga baginya untuk menghindarkan diri. Satu-satunya jalan baginya untuk menyelamatkan jiwanya dari ancaman adalah menangkis serangan tersebut dengan kekerasan. Siapa tahu Leong Tian Xiang telah memutar balik telapak tangan kanannya yang hendak melancarkan serangan itu, kemudian menangkis datangnya tusukan pedang tersebut dengan kekerasan. Traang, benturan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, pedang Ching Pengkiam itu segera tertangkis pergi. Padahal tenaga dalam yang dimiliki Tiong Lengkang cukup sempurna, sekalipun Leong Tian Xiang memiliki kepandayan semacam Kim Chong Cho atau Tiat Poh San, tak nanti ia sanggup menangkis datangnya ancaman pedang itu. Tapi kenyataannya, tusukan tersebut berhasil ditangkis oleh Leong Tian Xiang dengan begitu saja, Tiong Lengkang tak mau terkecoh dengan begitu saja, sebagai seorang jago kawakan yang berpengalaman ia telah menangkap suara benturan tersebut sebagai benturan antara besi dengan besi. Jangan-jangan Leong Tian Xiang memiliki tangan yang terbuat dari baja asli. Kini orang Si Leong itu telah meloloskan goloknya. Sementara Tiong Lengkang masih tertegun karena tusukan pedangnya tertangkis, Leong Tian Xiang telah mengembangkan kembali serangannya secepat tilat. Golok itu meluncur keluar dari balik bajunya, di mana cahaya tajam berkelebat lewat senjata tersebut sudah meluncur keluar. Sungguh suatu serangan yang keji, licik dan berbahaya. Ketika sadar akan datangnya bahaya, Tiong Lengkang segera menarik nafas dan mundur lima depa, sayang tindakannya itu masih terlambat setindak. Darah segar segera menyembur keluar sejauh 3-4 depa dan berhamburan di tanah. Sambaran golok dari ujung baju Leong Tian Xiang berhasil menembusi bahu kanan Tiong Lengkang. Kontan saja lengan kanannya yang menggenggam pedang itu terkulai lemas ke bawah Pek Hong buru-buru menghampirinya dan bertanya dengan penuh rasa khawatir. Lingkang, kau terluka Tiong Lengkang tertawa ewa. Tidak menjadi soal, cuma luka di kulit saja sahutnya. Padahal darah segar sampai menyembur keluar, mungkinkah luka di kulit berakibat demikian? Tapi Pek Hong tidak bertanya pula, ia mengambil secarik sapu tangan putih dan cepat-cepat membalut luka di bahu suaminya. Leong Tian Xiang dengan sepasang matanya yang tajam mengawasi terus sepasang tangan Pek Hong yang putih dan halus itu tanpa berkedip, rasa dengki, iri dan cemburu jelas tertera di atas wajahnya. Namun dia pun tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan kembali serangannya. Tiong Lengkang berdiri dengan wajah serius, sekalipun ia berbicara dengan Pek Hong, tetapi sepasang matanya tak pernah beralih dari tubuh Leong Tian Xiang. Selesai membalut luka di bahu suaminya. Diam-diam Pek Hong mengundurkan diri dari situ. Dua titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya ketika ia mundur dari situ tadi. Pelan-pelan Tiong Lengkang menggerakkan lengan kanannya, kemudian berkata, Leong Tian Xiang, lenganku ini masih bisa dipergunakan untuk memegang pedang lagi. HMM terlampau cepat kau hindarkan diri, coba sedikit terlambat lagi, niscaya lengan itu sudah bukan milikmu lagi. Tiong Lengkang tertawa ewan. Kalau ingin bertarung, bertarunglah secara jujur dan kesatria tindakanmu mengenakan lengan baja pelindung badan sungguh jauh, di luar dugaanku. Tanda petik. Ya, siapa lagi yang mesti disalahkan kalau bukan menyalahkan sepasang matamu sendiri yang kurang awas. Leong Tian Xiang, kau telah melepaskan kesempatan baik untuk membinasakan diriku, aku tak akan tertipu lagi untuk kedua kalinya. Jangan tekebur dulu, dengan tangan kosong pun aku sudah sanggup untuk menghadapi ilmu pedang cingkiam hoatmu itu, bila ku gunakan goloku untuk kedua kalinya maka jangan harap kau bisa meloloskan diri dengan selamat. Bila kau yakin bisa membunuhku, inilah kesempatan yang paling baik bagimu untuk bertindak, hanya saja. Sebelum pertarungan berlangsung untuk kedua kalinya, aku ingin berjumpa dulu dengan ayah mertuaku. Pokoknya Pek Buwe masih hidup segar bugar, aku tak pernah melukainya walau hanya seujung rambut pun sekarang kau sudah bermandikan darah, dalam pertarungan ini kau pula yang bakal mampus, apalagi yang bisa kau lakukan untuk Pek Buwe meskipun dapat menjumpainya. Ia mendongakan kepalanya dan tertawa terkekeh-kekeh. He 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 cuma kalau kau sudah tewas. Dalam pertarungan nanti, aku pasti akan mengajak Pek Hang untuk berjumpa dengan ayahnya. Tiong Lengkeng masih tetap tenang, terhadap cemohan dan hinaan yang dilontarkan Leong Tianxiang, hampir boleh dibilang tak pernah ia pikirkan dalam hati. Baru seorang jago pedang yang lihai, maka ketenangan, kemantapan dan keseriusan merupakan pokok-pokok utama harus dimiliki menjelang pertarungan yang bakal berlangsung. Karena itu, Tiong Lengkeng tak berani lengah dan harus menguasai ketiga pokok utama tersebut sebaik-baiknya. Agak tercekat juga Leong Tianxiang melihat ketenangan orang, pikirnya kemudian, wah, tampaknya bukan suatu perbuatan yang gampang untuk membangkitkan hawa amarahnya. Berpikir demikian, tangan kanannya segera diangkat, cahaya putih segera berkelebat lewat menusuk ke dada Tiong Lengkeng. Menyimpan golok di balik ujung baju merupakan kepandayan andalan dari Hei Pak Kahi Kenghek, Apakah kau telah menjadi anggota perguruan dari Kahi Kengbun Tegas Tiong Lengkeng? Sementara di mulut berbicara, pedang cing pengkiamnya melancarkan serangkaian serangan berantai yang dengan cepat dapat membendung ketujuh buah bacokan kilat dari Leong Tianxiang. Kali ini ia telah merubah taktik pertarungannya dengan ketenangan ia berusaha menghadapi gerak serangan musuh. Setelah melepaskan ketujuh buah serangan berantainya, Leong Tianxiang menghentikan pula serangannya, dengan sepasang metu yang tajam dia awasi wajah Tiong Lengkeng lekat-lekat, dengan harapan ia dapat menangkap rasa menderita yang melintas di atas orang itu. Tapi Tiong Lengkeng masih tetap tenang setenang air telaga, sama sekali tidak ditemukan sesuatu sikap yang aneh. Padahal luka yang diderita Tiong Lengkeng cukup parah setelah menggerakkan pedangnya untuk menangkis ketujuh buah serangan golok dari Leong Tianxiang tadi, mulut lukanya betul-betul terasa sakitnya bukan kepalang. Tapi dengan paksakan diri ia menahan rasa sakit tersebut, ia tetap berusaha mempertahankan ketenangan di atas wajahnya. Memang hal itu merupakan suatu persoalan yang sukar dilukiskan, tapi Tiong Lengkeng berhasil melakukannya secara baik. Pengalamannya dalam menghadapi beratus-ratus kali pertarungan membuat Chago ini menang pengalaman dan tahu jika ingin membunuh musuhnya maka ia mesti Menunggu sampai tibanya saat yang paling menguntungkan, serangan tersebut harus mematikan dalam sekali penyerangan. Kini kedua belah pihak saling berhadapan muka sambil menantikan tibanya saat yang paling baik. Mendadak Leong Tianxiang melakukan seragapan dengan sepasang telapak tangannya, dua kilatan cahaya putih dengan cepat meluncur ke depan. Yang satu langsung menyerang bagian dada sementara yang lain menyerang lambung. Tiong Lengkeng menggetarkan pedang cing pengkiamnya menciptakan selapis cahaya tajam mengikuti perputaran tubuhnya ia menerjang maju lebih ke depan. Pertarungan ini merupakan adu jiwa yang mempengaruhi mati hidup masing-masing pihak, oleh karena itu kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Dua gulung angin serangan dari kedua belah pihak dengan cepat menciptakan selapis hawa serangan yang tajam dan mengerikan. Dengan cepat Leong Tianxiang mengunci serangan Tiong Lengkeng yang dibarengi gerak maju itu. Tapi justru dengan gerakan serbuannya itu, Tiong Lengkeng tidak berhasil menghindarkan diri dari serangan golok musuh yang mengancam dada serta lambungnya itu sepasang senjata lawan kontan bersarang telak di tubuhnya. Leong Tianxiang mendengus dingin, sepasang goloknya kembali diputar sedemikian rupa menciptakan selapis kekuatan pertahanan yang betul-betul amat tangguh. Sedemikian tangguhnya pertahanan itu, membuat Leong Tianxiang merasa aman pula atas keselamatan jiwanya. Dari gembira dan bangga ia menjadi teledor dan gegabah, kegegabahannya itu menciptakan pula terbukannya titik kelemahan di atas tubuhnya. Tiong Lengkeng segera merasakan bahwa saatnya telah tiba, pedang Ching Pengkiam tersebut disertai sambaran cahaya kilat yang tajam langsung menusuk ke bagian mematikan di dada lawan. Dari dada pedang itu tembus hingga ke atas bahu bagian belakangnya, darah kental segera berhamburan membasahi seluruh permukaan tanah. Leong Tianxiang tertegun ketika merasakan dadanya tertusuk, pada hakikatnya segenap jago yang ada di sekitar gelanggang dibuat tertegun oleh kenyataan tersebut. Lama, lama sekali, masih belum kedengaran juga sedikit suara pun. Buru-buru Pek Hong maju ke depan menghampiri suaminya yang terluka parah. Dua orang pengawal Leong Tianxiang segera meloloskan pula senjata mereka untuk bersiap sedia. Pada saat itulah bayangan manusia berkelebat lewat, dua sosok bayangan manusia kembali meluncur datang ke tengah arna. Kedua orang yang baru datang itu tak lain adalah Teng Chuan serta Chu Xiao Hong. Dari tebing sebelah belakang melayang turun pula sesosok bayangan manusia, dia adalah Seng Tiongak. Pek Hong meloloskan pedangnya menghadang jalan maju dua. Orang pengawal dari Leong Tianxiang, kemudian bentaknya dingin. Kalian hendak bertempur. Dengan suatu gerakan cepat Cu Xiao Hong melewati Teng Chuan dan turun di hadapan Pek Hong, lalu sambil menghampiri dua orang laki bersenjata itu katanya. Su Niyo, lihat keadaan Su Hao, serahkan saja kedua orang ini kepadaku. Dalam pada itu Leong Tianxiang telah membelalakan sepasang matanya lebar-lebar. Kemudian bisiknya, Tiong Lingkeng Kau berhasil mematahkan ilmu golok Tianxeng Tuhok Atku. Tiong Lingkeng sendiri pun menderita luka yang cukup parah, tapi ia masih sanggup mempertahankan diri secara perkasa, sikap maupun senyumannya tetap agung dan penuh kewibawaan sebagai layaknya seorang ketua dari suatu perguruan. Sahutnya sambil tersenyum. Aku gagal mematahkan ilmu golokmu itu. Tapi kau berhasil menusuk dadaku dengan telak sambungnya. Yee, itulah dikarenakan kau terlalu gegabah. Dengan mengandalkan pengalaman maupun kemampuanku aku tak berhasil menemukan care yang tepat untuk mematahkan seranganmu. Coba kalau kau mempertahankan diri secara baik-baik, niscaya aku akan gagal untuk menusukmu. Air matu jatuh percucuran membasahi wajah Leong Tianxiang, pelan-pelan ujarnya. Aku telah bersusah payah selama 20 tahun lamanya, tapi tetap gagal untuk mendapatkan pekhang. Selesai berkata, tiba-tiba sepasang matanya terpejam darah kental bercucuran dari mulut dan lubang hidungnya. Tiong Lengkeng menggetarkan pergelangan tangan kanannya dan mencabut keluar pedang cing pengkiam tersebut, darah segar segera menyembur keluar dari dada maupun punggungnya. Sementara itu pekhang telah mencabut pula kedua bilah golok yang bersarang di tubuh Tiong Lengkeng. Yang dimaksudkan golok di balik ujung baju adalah dua lembar pisau tajam yang tipis tapi tajamnya luar biasa, senjata itu dapat digulung menjadi bulatan. Di balik ujung bajunya, Leong Tianxiang menyembunyikan dua buah kotak besi, di hari-hari biasa, kedua bilah golok tipis tersebut tergulung di dalam kotak besi itu. Letak kotak tepat di atas lengan baja pelindung tangan yang dikenakannya, sehingga asal ia mengebaskan tangannya kuat-kuat. Maka kedua bilah golok tipis itu segera akan meluncur keluar dari kotak besi dengan kecepatan luar biasa. Bila golok tipis itu sudah tidak terpakai lagi, asal tombol dalam kotak ditekan, serta merta golok tadi akan tergulung kembali ke dalam kotak tersebut. Jika seseorang dapat melatih diri dengan senjata tersebut hingga mencapai kesempurnaan, maka bila dikombinasikan dengan lengan baja pelindung tangannya, maka kedua macam senjata tersebut akan berubah menjadi suatu senjata pembunuh yang benar-benar mengerikan. Menyaksikan tubuh Niong Tiansyang mulai roboh ke tanah, Tiong Lengkang merasakan pula tubuhnya mulai tak tahan, ia mundur dengan sempoyongan, kemudian roboh terjengkang ke tanah. Buru-buru Pek Hang memayang tubuh suaminya. Aku tidak mengapa, cuma terlampau besar tenaga yang telah kugunakan. Tiong Gak Sute, Teng Chuan dan Xiaohang telah berdatangan semua. Jangan lepaskan orang-orang itu, suruh mereka hadang musuh kita dan memeriksanya untuk menunjukkan tempat ayahmu disekap. Padahal tanpa diperintah oleh Tiong Lengkang pun, Seng Tiong Gak, Chu Xiaohang dan Teng Chuan telah mengambil posisi segitiga untuk mengurung keempat orang itu rapat-rapat. Empat orang musuh adalah dua orang tukang tandu dan dua orang pengawal bersenjata. Kematian dari Liong Tiansyang dengan cepat menimbulkan getaran perasaan yang besar di hati mereka berempat. Untuk sesaat lamanya, mereka hanya berdiri tertegun di tempat semula tanpa mengetahui haruskah melakukan perlawanan, ataukah harus melarikan diri. Teng Chuan, Xiaohang, bunuh dulu dua orang di antara keempat orang itu perintah Seng Tiong Gak dingin. Teng Chuan dan Chu Xiaohang segera mengiakan, pedang mereka berkelebat lewat, dua orang tukang tandu itu segera roboh terkapar bermandikan darah segar. Terluka parah guru mereka membuat dua orang jago muda ini merasa sedih bercampur gusar, tapi karena gurunya belum memberi perintah, mereka pun tak berani sembarangan bergerak. Karena begitu Seng Tiong Gak memberi komando untuk bunuh, kontan saja sepasang pedang mereka berkelebat lewat, dua orang tukang tandu yang jaraknya memang dekat dengan mereka kontan saja menemui ajalnya detik itu juga. Belum lagi kedua orang pengawal itu meloloskan goloknya, dua bilah pedang yang masih membawa noda darah telah menempel di atas tenggorokan mereka. Ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat memang mengutamakan kecepatan bergerak, apalagi Teng Chuan serta Cus Yauhang memang telah memperoleh seluruh kepandaian dari gurunya, kecepatan gerak senjata mereka sungguh cepatnya luar biasa. Jangan bunuh kedua orang itu buru-buru Pek Hang berseru. Seng Tiong Gak menggetarkan pedang untuk memukul rontok senjata golok dua orang pengawal itu, lalu ujarnya dengan dingin. Aku tidak memiliki kesabaran seperti Chiang Bun Jin kami, maka ku anjurkan kepada kalian berdua agar menjawab saja semua pertanyaan secara jujur dan tanpa membantah. Dua orang pengawal itu saling berpandangan sekejap, kedua belah pihak sama-sama membungkam diri. Melihat sikap mereka, Seng Tiong Gak tertawa dingin, serunya kembali. Apakah harus kubunuh seorang di antara kalian, sehingga sisa yang seorang baru bersedia menjawab sekali lagi. Kedua orang itu saling berpandangan sekejap, namun belum ada juga yang menjawab. Sute tiba-tiba Tiong Ling Kang berkata, Jangan kau bunuh mereka berdua, mereka hanya mendengarkan perintah dari Liong Tian Siang sebab dalam sekali gerakan tangan saja Liong Tian Siang sanggup untuk membunuh mereka. Seng Tiong Gak manggut-manggut. Asal mereka bersedia bekerja sama, tentu saja aku tak akan membunuh mereka, cuma kalau tidak dikasih sedikit tanda mata, belum tentu mereka bersedia menjawab. Tiong Ling Kang menghela nafas panjang, ia pejamkan matu untuk mengatur pernapasan dan tidak berbicara lagi. Dengan suara lantang Seng Tiong Gak lantas berkata, Kalian dengar baik-baik, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian masing-masing orang, bila tidak menjawab maka aku akan menusuk tubuh kalian satu kali, soal enteng atau beratnya tusukan itu tergantung pula pada kemujuran kalian masing-masing. Sambil berpaling ke arah laki-laki di sebelah kiri, dia mulai bertanya, di manakah pek lociampul? Laki-laki di sebelah kiri itu menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat tersebut kemudian diurungkan. Sereet Seng Tiong Gak segera menggerakkan pedangnya melancarkan sebuah tusukan. Laki-laki itu hanya merasakan wajahnya menjadi dingin, separuh potong hidungnya tahu-tahu sudah rontok ke tanah diiringi cucuran darah kental. Seng Tiong Gak segera mengalihkan sorot matanya yang tajam itu ke atas wajah laki-laki yang di sebelah kanan katanya. Sekarang kau yang harus menjawab, pek lociampul berada di mana? Laki-laki di sebelah kanan itu memandang sekejap darah yang bercucuran dari sebagian hidungnya, kemudian menghala napas panjang. Ia berada di sebuah rumah petani, lebih kurang belasan lidari tempat ini sahutnya lirih. Seng Tiong Gak alihkan pula sinar natanya ke arah laki-laki di sebelah kiri lalu bertanya lebih jauh, Hayo jawab, luka apa saja yang telah diderita oleh pek lociampul selama berada dalam sekapan? Sejak separuh hidungnya kena ditebas, laki-laki itu merasakan kesakitan yang luar biasa, tentu saja ia tak berani berkeras kepala lagi, buru-buru jawabnya. Ia tidak menerima siksaan apa-apa, hanya jalan darah bisunya tertotok, selama ini ia berada dalam keadaan tak sadar. Seng Tiong Gak kembali berpaling ke arah laki-laki di sebelah kanan sambil tanyanya, berapa orang yang berjaga di tempat situ? Lima orang. Bagaimana dengan kepandaian silat yang dimilikinya tidak terlalu jelek? Kemudian setelah melirik sekejap ke arah Teng Chuan dan Cu Siao Hong, ia melanjutkan, andai kata dibandingkan dengan mereka berdua, maka kepandaian akan seimbang Seng Tiong Gak berpaling kembali ke arah laki-laki di sebelah kiri, tanyanya lebih jauh, sudah berapa lama kalian mengikuti Liyong Tian Siang? Tidak lebih dari tiga bulan. Hanya tiga bulan Seng Tiong Gak keheranan. Benar. Kalau begitu kalian bukan sekomplotan dengan Liyong Tian Siang selat yang Cuhan dingin. Kami mempunyai 80 orang saudara yang selama ini bergerak di sekitar wilayah Hulem sebelah timur dan Soateng sebelah barat. Tidak beruntung pada tiga bulan berselang kami telah berjumpa dengan Liyong Tian Siang, memang kami agak teledor sehingga salah mengiranya sebagai seekor domba gemuk, baru saja akan turun tangan kepadanya, siapa tahu kami malah ketanggur batunya, dengan tangan kosong tak sampai seratus gebrakan hampir separuh anggota komplotanku kena dibunuh. Oleh karena itu kalian rela takluk dan menjadi pengawal tandunya sambung Seng Tiong Gak. Benar. Waktu itu ia masih ada dua orang teman seperjalanan, salah seorang di antaranya mengusulkan agar kami dibunuh semua saja, daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari, tapi Liyong Tian Siang mengatakan bahwa kami bisa dipergunakan tenaganya dengan menjadikan kami semua sebagai anak buahnya, lagi pula kami pun dipaksa untuk mengangkat sumpah tak boleh berpikirannya leweng, jika berniat memerontak atau melarikan diri, maka bila ketahuan kami akan dibunuh tanpa ampun. Kau bilang, ia mempunyai dua orang teman seperjalanan, manusia macam apakah kedua orang itu tanya Seng Tiong Gak cemas. Yang seorang adalah laki-laki berusia 40 tahunan, sedangkan yang lain berusia 20 tahunan. Mereka berdua sama-sama mengenakan baju berwarna hitam. Seng Tiong Gak gelengkan kepalanya mencegah laki-laki di sebelah kanan itu berbicara lebih jauh seraya berpaling ke arah laki-laki di sebelah kiri katanya. Coba kau yang melanjutkan keterangan ini. Setelah melakukan kami semua, keesokan harinya Leong Tiansyang berpisah dengan kedua orang rekannya, sedangkan ia membawa kami datang kemari, cuma Leong Tiansyang telah berjanji dengan mereka untuk berjumpa kembali di atas loteng Uiho Klop pada bulan 1 tanggal 15 bulan depan. Bagaimana kah raut wajah kedua orang laki-laki berbaju hitam itu? Laki-laki yang berusia 40 tahunan itu berperawakan sedang, memelihara jenggot pendek, wajahnya persegi lebar dengan alis mati yang tebal, ia tidak memiliki ciri-ciri yang khusus dan menyolok, berbeda sekali dengan pemuda itu, ia mempunyai tanda-tanda khusus yang mudah dikenali. Apa ciri-cirinya? Ia memiliki kulit badan sangat aneh, seluruh tubuhnya berwarna kuning emas. Oh oh oh! Yang lebih aneh lagi, tubuhnya seperti memiliki sisik-sisik kuning yang tebal. Mempunyai sisik? Jangan-jangan dia bukan manusia jelas dia adalah manusia, bahkan wajahnya terlalu lumayan, di atas wajah maupun tangannya putih bersih dan halus, tapi dari batas pergelangan tangan ke atas lamat. Lamat mempunyai sisik tebal yang memantulkan sinar tajam. Omong kosong bentak tengcuan, masa dalam dunia terdapat manusia macam begitu. Setiap perkataan siawta adalah sejujurnya buru-buru laki-laki di sebelah kiri itu berseru, tidak sulit sebenarnya untuk membuktikan persoalan ini, pada bulan 1 tanggal 15, mereka akan berkunjung ke Leteng Uihoklo, hal ini akan segera diketahui. Seng Tiong gak manggut-manggut, setelah termenung sebentar ia berkata kembali, Teng Cuan, kau tinggal saja di sini membantu Subo untuk merawat suhu, sedang siaw hang dan aku menyelamatkan Pek Lociampua, kemudian baru menyusun rencana lebih jauh. Perkataan Sute memang benar kata Pek Lociampua sambil menahan rasa sedih dalam hatinya, usahakan dulu untuk menolong ayahku, dia orang tua memiliki pengalaman yang sangat luas, mungkin keterangannya bisa banyak memberi petunjuk kepada kita. Sekalipun dia sangat khawatir atas keselamatan ayahnya yang tersekap, tapi ia pun tak kalah sedihnya oleh luka suaminya yang parah, untuk sesaat ia menjadi serba salah dan tak tahu haruskah menolong ayahnya lebih dulu, atau menolong suaminya lebih dulu. Tapi luka yang diderita Tiong Lingkeng memang terlampau parah, setiap saat luka tersebut mungkin akan mengalami perubahan di luar dugaan. Karenanya setelah berpikir sejenak, Pek Hang memutuskan untuk tetap tinggal di sana mendampingi suaminya. Seng Tiong gak segera menotok jalan darah laki-laki di sebelah kiri itu dan katanya, kau tetap tinggal di sini, sesudah menolong Pek Lociampuan nanti kami akan datang lagi untuk membebaskan dirimu. Lalu kepada laki-laki di sebelah kanan katanya, hayo kita berangkat, tunjukkan tempat penyekapan tersebut. Cus Yau Hang yang selama ini membungkam, tiba-tiba menghembuskan papas panjang, lalu bisiknya lirih. Susiok, apakah perlu kita hantar dulu suhu pulang ke perkampungan Ingguat Sanceng? Coba lihatlah, luka suhu parah sekali. Aku rasa tak perlu tukas Pek Hang cepat, lukanya terlampau parah, dewasa ini lebih baik jangan bergerak-gerak dulu. Cus Yau Hang memberi hormat. Subo memang benar, Toa Su Heng baik-baiklah merawat suhu. Selesai berkata bersama Seng Tiongak dan laki-laki berbaju hitam itu berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu. Memandang peluh sebesar kacang yang bercucuran membasai sekujur tubuh Tiong Leng Kang, Pek Hang merasa sedih sekali hingga air matanya jatuh bercucuran. Tiba-tiba Teng Guan bertekuk lutut dan menjatuhkan diri di hadapan gurunya, kemudian dengan kerasia menempeleng wajah sendiri. Teng Chuan apa yang sedang kau lakukan tegur Pek Hang sambil menahan cucuran air matanya. Kami menyesal kenapa tidak munculkan diri sejak tadi, kini suhu terluka separah ini, kami memang pantas mati. Pek Hang menghela nafas panjang. Teng Chuan, katanya lagi dengan lembut kau tak usah terlalu menyesali diri sendiri, jangankan kalian, aku yang berada di sampingnya pun sama saja tidak turun tangan. Te Chu pun merasa sedikit tercengang, mengapa Subo hanya berpeluk tangan saja. Subo, aku tak mampu menolongnya, selama banyak tahun ini kepandaian silat suhumu telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Aku sudah bukan tandingannya lagi, jika aku turun tangan kemungkinan akan memecahkan perhatiannya malah. Subo, benarkah ilmu silat yang dimiliki Leong Tian Xiang lihai sekali? Tanda petik. Yee aaa, lihai sekali, setiap sambaran goloknya mungkin akan merenggut nyawa kita semua. Andai kata aku pertaruhkan jiwaku dengan menerima tusukan goloknya, dapatkah suhu membunuhnya? Tidak dapat, kau sama sekali tak akan mampu untuk menghalanginya, karena itu kau meski turun tangan tidak lebih hanya akan mengorbankan jiwamu dengan percuma. Oh oh oh, kalau begitu meskipun kita turun tangan juga tak akan dapat membantu suhu. Yee aaa, sedikit pun tak bisa, maka kalian tak usahlah menyesal di hati pun tak usah sedih bila ada orang yang mesti bersedih hati, maka orang itu seharusnya adalah aku. Hayo cepat bangun tukas perpahang? Tidak. Subo biar berlutut saja di sini. Tang Chuan, jangan berlutut terus, perhatikan sekeliling tempat ini, mungkin masih ada musuh yang tertinggal di tempat ini. Tang Chuan segera menjadi segap dan melompat bangun. Betul juga perkataan Subo katanya. Dengan pedang terhunus ia melakukan pemeriksaan dulu di sekeliling tempat itu, kemudian baru kembali ke tempat semula dan berdiri serius di situ sambil mengawasi empat penjuru. Air mata perpahang bercucuran terus tiada hentinya tapi ia tak berani menangis hingga bersuara. Luka yang diderita Tiong Lingkeng telah diteliti dengan seksama, luka tersebut memang cukup parah. Waktu berlalu dengan lambat dalam penantian. Tang Chuan gelisah, Pek Hang lebih gelisah, tapi mereka tidak berbicara lagi. Kurang lebih satu saat kemudian, Seng Tiong Gak dan Cu Siaw Hang baru kelihatan muncul di sana. Cu Siaw Hang berlari sambil membopong seorang kakek, dia adalah pek bewe ayah Pek Hang. Cepat Pek Hang membesut air matanya, lalu bertanya. Apa jalan darah ayahku telah dibebaskan? Seng Tiong Gak gelengkan kepalanya berulang tali. Siaw Teh telah mencoba dengan dua macam ilmu totokan yang berbeda, tapi jalan darah Pek Lociampua belum terbebas juga, karenanya Siaw Teh tak berani gegabah lagi. Kalau begitu, ayah tentu sudah ditotok oleh suatu macam ilmu totokan khusus kata Pek Hang sambil tertawa sedih. Hembusan napas Pek Lociampua masih ada, ini membuktikan kalau ia masih hidup, mari kita pulang dulu ke perkampungan Ingguat Sanceng, kemudian baru mencari Caroline untuk membebaskan totokan jalan darah di tubuh Lociampua. Yaa, terpaksa kita memang harus berbuat demikian Pek Hang manggut-manggut. Enso, bagaimana dengan keadaan luka Suheng Seng Tiong Gak bertanya setengah berbisik? Pek Hang dulengkan kepalanya berulang kali. Lukanya parah sekali, entah obat mujarab milik kita dapat menyembuhkan lukanya itu atau tidak? Enso, kalau memang begitu kenapa kau tidak mengajaknya pulang ke perkampungan? Luka Suheng begitu parah, hayolah kita pulang ke Ingguat Sanceng sambil usahakan pertolongan. Aaa Ipek Hang menghela napas panjang. Terus terang saja, lukanya terlampau parah, sudah beratus kali pertarungan sengit yang pernah ku alami selama berkelana dalam dunia persilatan pula, tapi belum pernah ku jumpai pertarungan seperti ini. Maksud Enso, berhubung luka yang dideritanya terlampau parah, aku tak berani menggerakkan tubuhnya secara gegabah, sebab salah-salah mungkin akan merenggut selembar jiwanya. Oha, jadi kalau begitu, dapatkah ia mempertahankan diri atau tidak? Hal ini tergantung pada kesempurnaan tenaga dalamnya serta kemujurannya. Enso, apa maksud ucapanmu itu? Aku khawatir tusukan itu telah menembus luluh hatinya meski darah yang mengalir sekarang telah berhenti, tapi aku curiga kalau berhentinya aliran darah itu lantaran ia menutup mulut lukanya dengan mengandalkan hawa murni yang sempurna, oleh sebab itulah aku tak berani sembarang menggeserkan tubuhnya. Tapi, Enso, kita toh tak bisa berdiam terus di sini untuk selamanya. Oho, Dwo, tunggu saja sebentar lagi. Bila keadaan luka dari lingkeng betul-betul teratasi, kita baru memikirkan rencana selanjutnya. Enso, menurut pendapatmu, sampai kapankah luka suheng baru dapat teratasi? Paling tidak harus menunggu setengah jam lagi. Tiba-tiba terdengar Teng Chuan menjerit dengan suara yang tinggi melengking, kebakaran. 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 Seng Tiongak dan Cus Yauhang segera berpaling tampaklah cahaya api telah membumbung tinggi ke angkasa dan menerangi seluruh permukaan tanah. Tempat asal kebakaran tersebut tak lain adalah perkampungan Ingguat San Cheng. Padahal wilayah puluhan li di sekeliling tempat itu tiada dusun atau rumah penduduk lain kecuali perkampungan Ingguat San Cheng maka bila sampai terjadi kebakaran, satu-satunya sumber kebakaran tersebut tak lain adalah perkampungan tersebut. Dengan terperan Jat Seng Tiongak melompat bangun lalu serunya, perkampungan Ingguat San Cheng kita yang terbakar. Dalam perkampungan masih ada It Ki, lima orang Su Heng dan belasan centeng kenapa bisa terjadi kebakaran seru cu Siowhang pula. Su Siok, bagaimana kalau Te Chu pulang dulu untuk melihat keadaan tanya Teng Chuan dengan cepat. Siowhang, kau tinggal di sini perintah Seng Tiongak cepat, Teng Chuan, ikut aku pulang ke perkampungan. Su Teh, jangan semelarangan bergerak mendadak pek, Hang melompat bangun sambil berseru. Enso, kau. Jelas ini adalah rencana busuk-musuh, kalian jangan pulang secara gegabah. Tapi Enso, apakah kita harus berpeluk tangan belaka membiarkan perkampungan kita dibakar orang seru Seng Tiongak gelisah? Bagaimanapun juga Pek Hang adalah seorang jago kawakan yang amat berpengalaman, sejak terjadinya musibah, ia malah dapat menenangkan hatinya. Mungkin orang lain telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menunggu kita masuk perangkap katanya dingin, maka jika kalian sampai pulang, kita perguruan Bu Hek Bon pasti akan tertumpas habis. Maksud Enso. Sementara kita kemari, pihak musuh dengan kekuatan yang lebih besar menyerbu ke perkampungan Ingguat San Ceng melakukan penumpasan. Pada saat itulah, Tiong Lengkeng yang sedang duduk bersemedi membuka matanya lebar-lebar lalu mengeluh. Sute sekali salah bertindak, menyesal pun tak berguna. Tanda petik. Tiba-tiba ia muntah darah segar, kemudian tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Pek Hang merasa amat terkejut, buru-buru ia membopong tubuh Tiong Lengkeng sambil berseru, Lengkeng kau. Aku sudah tak tahan lagi sahut Tiong Lengkeng sambil membuka kembali matanya. Mari kita pulang ke perkampungan Ingguat San Ceng. Dengan paksakan diri Tiong Leng Seng tarik napas panjang, kemudian katanya. Jangan memikirkan untuk mengobati lukaku dengan obat mujarapet hang percuma, nadiku telah retak dan kesempatan hidupku telah punah, Kecuali kau bisa mencarikan jantung baru bagiku jangan harap nyawaku bisa tertolong, sekarang hawa murniku telah buyar selesai. Mengucapkan beberapa patah kata ini jiwaku akan melayang pergi. Ketika berbicara sampai di situ hawa darah di dadanya kembali bergolak ia muntah kembali darah kental. Darah tersebut telah berubah menjadi merah ke hitam-hitaman, lagi pula amat kental jelas jantungnya sudah pecah. Pek Hang menghembuskan napas panjang telapak tangannya segera ditempelkan ke atas punggung Tiong Leng Keng, kemudian katanya dengan sedih. Leng Keng, apa yang hendak kau katakan? Sekarang katakanlah kepada kami semua sekulung senyuman segera menghiasi wajah Tiong Leng Keng, katanya. Aku bisa mempunyai seorang istri yang bijaksana seperti kau, hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang patut ku banggakan. Pek Hang tak dapat mengendalikan rasa sedihnya lagi, air matanya jatuh bercucuran dengan amat gerasnya. Oh, Leng Keng, dalam kenyataan akulah yang menyebabkan kau jadi begini rintihnya, coba kalau tiada aku, mungkin kau pun tak akan mengalami kejadian seperti hari ini. Tiong Leng Keng tertawa getir. Tanpa bantuan dan dorongan darimu, bagaimana bisa memperoleh kesuksesan seperti hari ini ilmu silat dari Leng Tiansyang memang aneh sekali, tapi aku toh dapat membunuhnya lebih dulu, terhadap akhir dari pertarungan hari ini aku pun merasa amat gembira, golok di balik ujung baju merupakan semacam ilmu yang lihai, sebelum kejadian ini tak pernah ku jumpainya. Pek Hang, jangan bersedih hati bagi kematianku, aku sudah mendapat banyak sekali dalam kehidupanku ini. Agaknya ia masih mempunyai banyak perkataan yang hendak diucapkan, setelah menghembuskan napas panjang, dengan meminjam kekuatan yang disalurkan Pek Hang ke tubuhnya, ia berkata lebih jauh. Selama ini aku selalu berusaha menjaga nama baik Bu Hek Bun, bahkan aku ingin meningkat lebih jauh dengan membawa Bu Hek Bun ke puncak ketenarannya, tapi aku telah melupakan banyak persoalan-persoalan kecil, justru persoalan-persoalan kecil inilah yang membuat aku jadi gagal total dan mengalami keadaan seperti hari ini. Leng Kang, coba katakan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya kata Pek Hang. Tiong Ling Kang melirik sekejap ke arah Pek BWE, kemudian sahutnya. Banyaklah minta petunjuk kepada dia orang tua. Tanda petik. Sesudah muntah darah lagi, ia berkata lebih jauh, panggilah mereka datang kemari. Pek Hang segera menggap Peh, Seng Tiong Gak, Teng Cuan dan Cus Yau Hang segera mengiakan dan maju mendekat. Mereka bertiga menjatuhkan diri berlutut di depan tubuh gurunya. Waktu itu sinar matu, Tiong Ling Kang telah pudar, walaupun ketiga orang itu berada di hadapannya ia sudah tak mampu untuk melihat dengan jelas lagi. Setelah berkedip beberapa kali akhirnya Tiong Ling Kang dapat juga melihat Seng Tiong Gak dengan jelas, pelan-pelan ia berkata. Toa Su Heng Hal ini mana boleh jadi buru-buru Seng Tiong Gak menukas, serahkan saja jabatan ketua itu kepada Teng Cuan sedang si Yau Te akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk membantunya membangun kembali kejayaan Bu Hek Bun kita. Tiong Ling Kang manggut-manggut, katanya kemudian, Teng Cuan berada di mana? Teng Cuan bergerak maju dua langkah dan mendekati Tiong Ling Kang, lalu sahutnya. Te Chu berada di sini. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang kah sudah menjadi Ciyang Bun Jin dari perguruan Bu Hek Bun. Te Chu belum tamat belajar, mana berani menerima jabatan sebagai Ciyang Bun Jin. Sepantasnya kalau Su Syok yang menerima warisan ini. Teng Cuan dengan cepat Seng Tiong Gak berseru, keadaan Su Humu sudah amat kritis, mungkin masih banyak pesan penting yang hendak disampaikan, perhatikan baik-baik, jangan mengacau. Teng Cuan agak tertegun, akhirnya ia tak berani berkata lagi. Sementara itu suara dari Tiong Ling Kang sudah semakin lemah, pelan-pelan ia berkata lagi. Teng Cuan, kau tak usah menampik lagi hanya saja di dalam menghadapi setiap masalah, kau harus berunding dengan Su Syokmu lebih dulu. Te Chu terima perintah sahut Teng Cuan pada akhirnya dengan air metu bercucuran. Tiong Ling Kang menghembuskan napas panjang, sesaat kemudian ia baru berbisik lagi. Di mana Sia Hong? Te Chu berada di sini. Teng Cuan menjawab, Sia Hong, aku tahu kau adalah seorang bocah yang pandai menyembunyikan diri, kau juga merupakan orang yang paling tangguh dalam perguruan Bu Hek Bun kita, aku menaruh harapan yang besar terhadap dirimu, semoga saja kau jangan mengecewakan diriku. Pesan Su Hu tak akan Te Chu lupakan untuk selamanya aku tahu kau cerdik dan berbakat alam, aku tak berani menahanmu terus dalam perguruan Bu Hek Bun, kuijinkan. Kau untuk berguru dengan orang lain kemudian hari, tapi kau harus bersedia untuk membangun Bu Hek Bun, serta membantu Toa Su Hengmu memimpin perguruan kita. Cu Sia Hong menyembah di atas tanah dan sahutnya. Te Chu tak berani, Te Chu tak berani, Te Chu adalah murid Bu Hek Bun, tentu saja semua masalah dalam Bu Hek Bun. Adalah masalah Te Chu pula, tentu Te Chu akan berjuang dengan sepenuh tenaga. Sia Hong, Su Hu dapat melihat bahwa di kemudian hari kau pasti akan sukses besar. Bu Hek Bun mungkin akan menjadi penghalang bagi gerak-gerikmu di kemudian hari, maka Teng Chuan. Ingat baik-baik perkataanku. Te Chu siap mendengarkan dengan seksama. Aku dengan kedudukan sebagai Chiang Bun Jin angkatan ke-11 dari Bu Hek Bun menurunkan perintah yang terakhir, mulai sekarang Cu Sia Hong sudah bukan murid Bu Hek Bun lagi, ia tidak terkekang oleh semua peraturan dan pantangan yang berlaku dalam perguruan Bu Hek Bun. Te Chu terima perintah. Suhu dengan cemas Cu Sia Hong segera berseru, apakah kau hendak mengusir Te Chu dari perguruan? Tidak, aku hanya menginginkan kau memiliki lebih banyak kebebasan untuk berbuat dan bertindak. Sia Hong mulai sekarang kau boleh bertindak sekehendak hatimu sendiri dan tidak terikat lagi oleh peraturan perguruan. Ketika berbicara sampai di situ, rupanya ia sudah mempergunakan sisa tenaga yang dimilikinya, tiba-tiba tubuhnya berkelojot, sepasang matanya membalik ke atas dan jago lihai ini menghembuskan napasnya yang terakhir. Suhu dengan cemas Teng Chuan berseru, cepat ia mencengkeram baju Tiong Lingkeng. Setelah mengalami pelbagai peristiwa, Pek Hang malah berubah menjadi lebih tenang dan tabah, sambil membaringkan tubuh Tiong Lingkeng ke atas tanah ia bangkit berdiri kemudian berkata, Teng Chuan, lepaskan cengkeramanmu pada baju gurumu. Teng Chuan tertegun, lalu melepaskan cengkeramannya atas ujung pakaian Tiong Lingkeng. Pelan-pelan Pek Hang mengalihkan sinar matanya memandang wajah Teng Chuan, Cu Siao Hong dan Seng Tiong Gak, kemudian katanya, Kalian berdiri semua. Seng Tiong Gak sekalian menurut dan segera bangkit berdiri. Dengan wajah serius Pek Hang berkata lagi, Teng Chuan, Siao Hong, suhu kalian mati tanpa membawa sesal, usianya sudah melewati setengah abad, tidak terhitung berumur pendek, selama puluhan tahun. Berkelana dalam dunia persilatan, ia berhasil membawa Bu Hek Bun dari suatu perguruan kecil menjadi suatu perguruan besar. Ia mati di ujung bolok di balik baju milik Pak Hei Kahi, Keng Hek Bun, kematian itu tidak termasuk memalukan, apalagi ia berhasil membunuh musuhnya lebih dulu, peristiwa ini boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang patut dibanggakan. Begitulah, suatu peristiwa kematian yang sesungguhnya amat memedihkan hati telah diubahnya menjadi suatu kejadian yang penuh kebanggaan hal mana seketika itu juga membangkitkan semangat semua orang. Pek Hang menghembuskan napas panjang lalu katanya lagi, suhu kalian suamiku, telah mati dengan hati yang tenang dan mati yang meram. Hasil karyanya tak akan tersiasia, perjuangan ada penerus yang akan melanjutkan usahanya dan kini tanggung jawab dari perguruan pun telah diserahkan kepada murid pertamanya yang telah dididik sejak kecil. Setelah Te Chu menjabat ketua perguruan Te Chu bersumpah akan menjunjung nama baik perguruan, tak akan kusiasiakan harapan suhu dengan cepat. Teng Chuan berseru. Bagus sekali. Tanda petik. Sinar matanya dialihkan ke wajah Chu Xiaohang Kemudian lanjutnya lagi, Xiaohang, jangan salah sangka terhadap maksud baik gurumu. Tanda petik. Te Chu tidak berani. Ilmu Siu Tiong Tu, golok di balik baju, dari KHI, Keng Hek telah berpindah dari Pak Hei ke dalam daratan Tionggoan, itu menandakan kalau dunia persilatan yang selama ini tenang selama beberapa tahun dakal mengalami. Pergolakan lagi, peristiwa ini yang terjadi sekarang tak lebih hanya suatu permulaan sebelum berlangsungnya suatu badai besar, perguruan Bu Hek Bun dari kecil tumbuh menjadi besar, peraturan perguruannya ketat dan disiplinnya tinggi, namun peraturan-peraturan yang ketat tersebut meski dapat merubah anggota kita menjadi pendekar-pendekar yang jujur tapi justru mengurangi kepekaannya terhadap segala perubahan, suhumu tahu, bahwa kau berbakat bagus dan pintar, maka ia tak ingin membuat kau pun terbelenggu oleh peraturan yang bermacam-macam. Suhumu berharap agar kau bisa lebih bebas untuk bertindak guna membalaskan dendam bagi kematian gurumu dan melindungi keutuhan perguruan, dengan kemampuanmu sekarang, hal ini pasti dapat kau atasi. Demikianlah, setelah berlangsung pembicaraan yang panjang lebar, dipimpin Teng Chuan, Seng Tiong Gak, Cus Yau Hang dan Pek Hang bersama lama berlutut di depan jenazah Tiong Leng Ceng dan menyembah tiga kali kepada layonnya. Dalam pada itu, kobaran api yang membakar perkampungan Ingguat San Ceng makin lama berkobar semakin besar, agaknya seluruh perkampungan tersebut sudah tertelan di balik lautan api. Pek Hang yang tabah tidak menampilkan rasa panik atau gugup terhadap kobaran api yang membumbung ke angkasa, ia bersikap seakan-akan tak pernah melihatnya. Waktu itu secara tiba-tiba Teng Chuan berlutut di hadapan Seng Tiong Gak, melihat itu sambil membangun kembali keponakan muridnya, Seng Tiong Gak berseru. Teng Chuan, spa yang sedang kau lakukan? Pesan suhu tak berani tecu tampik, di kemudian hari tecu masih banyak mengharapkan bantuan dan petunjuk dari susok sebagai tiang lo perguruan kami. Teng Chuan, suhumu mewariskan kedudukan Chiang Bunjin itu kepadamu, hal mana sesungguhnya merupakan peraturan yang berlaku umum dalam dunia persilatan, dan merupakan juga maksud hatiku, Tentu saja aku akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk membantumu, soal menjunjung nama baik perguruan, aku masih berkewajiban untuk memperjuangkan. Setelah menghela nafas, ia melanjutkan. Suheng telah mewakili suhu untuk mewariskan ilmu silat kepadaku, tak terukur budi kebaikannya kepada diriku, meski dia hanya Suhengku tapi hubungan kami boleh dibilang sangat akrab sekali, sudah pasti aku akan ikut memikul tanggung jawab perguruan dengan meneruskan perjuangannya yang belum selesai. Terima kasih banyak atas kesediaan susok untuk memenuhi harapan kami semua cepat-cepat Teng Chuan memberi hormat. Sinar matanya segera dialihkan ke wajah Cu Siao Hong, lalu katanya lagi, Sute, Chiang Bon Suheng ada pesan apa? Sudah kau dengar pesan terakhir dari suhu telah Siao teingat di dalam hati. Penjelasan dari Sun Yoh juga sudah kau pahami Siao te telah memahaminya. Pesan suhu mengandung anti lain yang amat mendalam, semoga saja Sute dapat meresapi kata-katanya. Siao te mengerti. Sejak sekarang, kau sudah tidak terikat lagi oleh peraturan perguruan Bu Hek Bun, ibaratnya ikan berenang bebas di samudera, burung terbang bebas di angkasa, asalkan merasa tindakanmu itu benar, lakukan saja tanpa khawatir ku tegur. Siao te masih akan mengikuti Chiang Bun Jin, Seng Su Syok dan Sun Yoh untuk berjuang demi perguruan Bu Hek Bun kita. A-a-a-i. Itu terserah pada maksud hatimu sendiri. Tiba-tiba Pek Hang mengambil pedang Ching Peng Kiam milik Tiang Lengkang itu, kemudian diangsurkan ke tangan Teng Chuan katanya. Ching Peng Kiam merupakan senjata mustika yang turun-temurun dipegang oleh Chiang Bun Jin perguruan Bu Hek Bun, mulai sekarang pedang ini ku serahkan kepadamu. Dengan sangat hormat Teng Chuan menerima pedang itu, lalu sahutnya, Teng Chuan turut perintah. Ketika Seng Tong Gak menyaksikan upacara pewarisan jabatan ketua telah dilangsungkan dalam suasana penuh kepedihan segera ia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Chiang Bun Jin, perlukah kita kembali ke perkampungan Ingkuat San Cheng untuk melihat keadaan? Seharusnya kita kesana untuk melihat keadaan. Jawab Teng Chuan, Siapa tahu kalau beberapa orang rekan kita masih terlibat dalam suatu pertarungan berdarah yang amat sengit?